selamat malam pemirsa akhir rusono channel saat ini saya berada di ya kisaran 10 meter dari Tugu Pal Putih Yogyakarta Ngayuk Yogyakarta Hati Lingrat pada hari ini hari Minggu atau Ahad tanggalnya 16 Mei 2021 atau bertepatan dengan 4 Syawal 1442 Hijriah harinya hari Ahad atau hari Minggu inilah penampakan Tugu Jogja ini saya berada di 10 meter dari Tugu Jogja ini H plus 4 hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Tugu Pal Putih adalah Tugu yang sangat legendaris bagi Yogyakarta di samping Malioboro Tugu Jogja juga menyimpan sejarah yang dikaitkan dengan sumbu imajiner antara Merapi Tugu Jogja kemudian kemudian Karaton Kasultanan Nganyuk Yogyakarta Hati Lingrat Panggung Krabia dan kemudian Parangkusumo atau Pantai Parangkusumo dekat dengan Parangkiris Pantai Parangkiris inilah Tugu Jogja luar biasa indah luar biasa exotic malam hari ini sangat indah sekali ini saya zoom itulah pucuknya berwarna kuning keemasan kemudian turun ke bawah nah seperti itu pemirsa anda yang berada di Jogja juga saya kira sangat mengerti dan mengenal betul Tugu Jogja sementara bagi panjeningan para pemirsa yang ada di luar daerah istimewa Yogyakarta maupun dunia inilah Tugu Jogja yang sangat legendaris dan biasanya di malam ahad di hari-hari tertentu sangat banyak yang berkunjung sangat banyak yang ingin berfoto di dekat Tugu Jogja ini ini sisi selatan jadi selatan Tugu Jogja kemudian sisi utaranya adalah sana sisi utara Tugu Jogja nanti kalau ke utara terus bisa menuju ke apa ya jalan Monjali sana sisi timur kalau ke timur terus nanti jalan Solo dan ke arah Solo kemudian kita akan ke barat nah ini kalau ke barat ini jalan nanti kalau kesana terus itu jalan Godian jadi pemirsa inilah Tugu Jogja monggo bagi panjeningan para wisatawan Nusantara walaupun wisatawan mancanegara jangan sungkan-sungkan jangan ragu-ragu untuk berkunjung ke Yogyakarta dan silahkan mampir ke Tugu Jogja Anda ketika bertanya Tugu Jogja itu mana pasti akan diberitahu oleh masyarakat Yogyakarta yang terkenal dengan ramah ramahnya terima kasih selamat malam sampai jumpa